berjumpa lagi dengan saya DBS elektrik dalam video kali ini saya akan mereview panel yang saya buat yaitu ini panel listrik untuk lampu jalan atau lampu neon box untuk toko atau kantor atau bisa juga untuk lampu merk atau lampu logo toko ya seperti itu jadi panel ini sudah dilengkapi dengan timer dan kontaktor disini saya menggunakan ukuran box panel 30x40x20 jadi dengan ketebalan plat 1,5 mili sudah lumayan ini tepuknya dan lumayan berat ya ini panel ini untuk panel listrik satu pas jadi kita bisa buka isinya seperti ini ini sudah terjual ya di Bukalapak tapi masih ada stoknya jadi disini saya menggunakan 5 mcb senedir satu pasnya satu kontaktor satu timer teben dan satu sekring untuk pilot lamp jadi ini saya gunakan kontaktornya itu senedir juga ini teben di box 181D yang original ya ini original lumayan mahal sedangkan ini senedernya ini untuk misalnya saya gunakan yang 6k 6k jadi cara kerja panel ini nanti ketika timer ini disetting misalkan jam jam 6 sore oke menyala dan jam 6 pagi lampu mati itu semua bisa disetting dari timer ini jadi timer ini yang untuk mengendalikan kontaktor ini jadi kerja timer ini hanya untuk mengendalikan kontaktor nanti setelah kontaktor aktif maka harus akan terhubung ke lampu seperti itu jadi beban ini sangat enteng ya karena untuk hanya hanya untuk mengendalikan kontaktor saja dan ini anda mcb-nya anda 12345 ini adalah induknya jadi ini kalau dimatikan yang nomor satu ini dimatikan maka semuanya akan mati sedangannya ini untuk line ke kontaktor timmer ini sedangannya ini untuk kontrolnya dan bisa juga nanti ditambahkan untuk grup yang misalkan ada grup lampu yang lainnya atau grup stop kontak ini disini masih ada dua grup lagi ini bisa digunakan untuk keperluan lain yaitu seperti lampu-lampu lain yang tidak melewati timmer atau stop kontak yang tidak melewati timmer sedangannya disini nanti yang melewati timmer jadi outputnya yang melewati timmer itu nanti ngambil di sebelah sini di kontaktor ini di output kontaktor ini ya seperti itu jadi ini nanti timmernya bisa disetting tapi disini saya tidak akan menjelaskan cara settingnya karena lumayan lama ya jadi disini hanya fungsi panel ini saja misalkan disetting jam 10 malam nyala jam 6 pagi mati itu semua bisa di setting di timmer ini seperti itu mungkin hanya ini video review saya untuk panel listrik jenis ini dan satu lagi untuk tutorial kelistrikan bisa subscribe di channel baru saya yaitu www.youtube.com garis miring c garis miring budi santoso channel semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati